Ya ada 545 wilayah yang akan bertarung dalam Pilkada Serentak 2024 bukan hanya Jakarta. Itu yang akan saya bahas di Apakabar Indonesia malam. Tapi terfokus kita akan bahas bagaimana kemudian bahwa peta politik tampaknya sudah terbentuk antara Kim Plus dan partai lain pemirsa atau koalisi lain. Malam hari ini saya akan fokuskan antara Kim Plus dan PDIP pemirsa. Ini bagaimana akankah Kim Plus membayang-bayangi langkah PDIP mewujudkan keinginannya merahkan seluruh wilayah di Indonesia. DTV One sudah ada narasumber saya disini mulai dari Mahasakung, Mbak Skoro, pengamat politik kita dan juga mewakili PDIP disini ada Pak Nursirwan Sujono, Ketua DPP ya Pak ya. Selamat malam, Assalamualaikum. Saya akan menyapa narasumber saya Bang Viva Yoga mewakili PAN atau Kim Plus. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Viva. Assalamualaikum Mbak Jaca. Oke, baik. Sekarang saya ingin pertama kali ke Pak Nursirwan kita fokus dari pilkada 545. Nggak mungkin kita bahas semua. Yang pertama di segmen ini kita fokus untuk Jakarta. Nah, langkah PDIP ini seperti apa? Lihat gambar saya di belakang Pak Nursirwan. Ini seakan-akan semua sudah bergerak ke Kim Plus. PDIP ditinggal sendiri ini bagaimana? Tentu kita tidak kalau dari gambar yang tadi ditampilkan kita masih berkeyakinan bahwa kita masih ditemani oleh rakyat ya. Jadi, bisa tinjoannya bahwa sampai saat ini terjadi pergeseran-pergeseran atau katakanlah pengelompokan. Dan tentu kami tidak merasa, tidak terbentuk sebuah pikiran kita dijauhkan rakyat. Tidak demikian, kita tentu akan selalu menangkap dan selalu berposisi untuk menjadi representasi, menjadi apa yang diinginkan oleh rakyat di manapun daerah tersebut. Untuk kita tetap berupaya untuk bisa memberikan figur-figur calon-calon pemimpin di semua daerah. Sehingga apabila proses atau dinamika politik yang terjadi saat ini, tadi pertanyaannya apakah merasa ditinggal atau demikian, harapan kami tentu kami tidak akan minimal tidak ditinggal oleh rakyat. Jadi, ini masih ada waktu, masih ada kesempatan, dan harapan kami tentunya partai politik sebagai tempat menyalurkan aspirasi rakyat, partai politik siapapun, itu tetap menghendaki adanya sebuah tampilan bagi, atau katakanlah pemunculan bagi rakyat untuk memilih, untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih beberapa calon-calon pemimpinnya di daerah. Dan itu adalah kewajiban dari partai politik berdasarkan regulasi, berdasarkan ketentuan undang-undang yang mencalonkan itu partai politik. Ini kewajiban untuk memberikan, menyuguhkan calon-calon pemimpin. Apakah nanti gelak dia akan tampil, dimenangkan atau tidak, itu adalah sebuah proses yang harus kita terima. Oke, Bang Viva, sebenarnya apakah jangan-jangan langkah dari Kim Plus ini, mendekati partai-partai politik sebut saja Nasdemah, atau juga PKB, bisa juga PKS, bukan untuk menjegal Anis, tapi untuk menghambat langkah, mendesak PDIP dalam kontestasi Pilkada Jakarta? Tidak ada jegal-mejegal, tidak ada bela-membelah, baik kepada figur tertentu, atau terutama kepada PDI Perjuangan. Tidak ada, karena apa? Pertama, konfigurasi politik nasional, ada yang berbeda, ada yang sama dengan konfigurasi politik di daerah. Tidak seluruh konfigurasi politik daerah itu sama, atau identik dengan konfigurasi politik nasional. Makanya proses kerjasama, atau koalisi di Pilkada, di beberapa daerah, itu menunjukkan keunikan dan karakteristik yang berbeda-beda. Banyak anggota koalisi Indonesia Maju, yang kerjasama, atau koalisi dengan PDI Perjuangan, dengan PKS, dengan Nasdem, dan dengan PKB. Itu adalah menjadi sebuah tanda, bahwa tidak ada upaya mencegah, tidak ada upaya meninggalkan, karena masing-masing daerah memiliki karakteristik yang unik, yang tentu akan berbeda dengan daerah yang lainnya. Yang kedua, Undang-Undang Pilkada menyebutkan bahwa untuk proses persyaratan pencalonan, itu tersebutnya 20 persen kursi di PRD Provinsi Kabupaten Kota. Jadi proses untuk membangun kerjasama, membangun kebersamaan, dengan pemenuhan syarat itu, ya semuanya tergantung kepada inovasi dan kreasi masing-masing pengurus partai politik di daerah masing-masing. Jadi, jangan ditarik secara nasional bahwa itu adalah upaya untuk melakukan pendiskreditan, tidak seperti itu. Dan jangan pula, satu lagi yang penting ini, ketika ada figur tertentu yang tidak bisa berlayar, tidak bisa terbang, tidak bisa dicalonkan, jangan kemudian membuat playing victim bahwa itu adalah upaya untuk juga karena hal-hal yang mendiskreditkan dari partai lain. Tidak seperti itu. Ini prosesnya sangat dinamis dan semuanya terbuka. Ini era demokrasi, siapapun figur punya hak yang sama untuk mencalonkan dan dicalonkan. Baik. Kalau itu alasannya, kita bisa terima. Tapi tidak hanya terjadi di Jakarta, Mas Agung, bahwa Kim Plus pun menyediakan calon yang menjadi penantang calonnya PDIP, sebut saja Sumatra, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Sesat lagi di Apakah Baru Indonesia Malam. Baik, kembali di Apakah Baru Indonesia Malam. Betul, Kim Plus wajar menyanggah bahwa tidak ada upaya untuk menjegal PDIP. Tapi kenapa polanya sama? Di Jakarta, siapkan calon untuk mengalahkan calonnya dari PDIP. Di Sumatra, Jatim, Jateng. Ini bagaimana? Ya, awalnya memang kalau kita bedah, pertama ada pendekatan secara elektoral di mana Kim Plus itu bisa terbentuk. Kalau misalkan di Jakarta, itu karena figur Anies yang sangat kuat. Mungkin kalau misalkan di Jateng, karena bantengnya sangat kuat. Kalau di Sumatra Utara, karena penantang, pertahanannya tidak terlalu kuat. Jadi, banyak latar di mana Kim Plus ini terbentuk. Jadi, tidak bisa di-generalisir bahwa ini memang apa adanya, tanpa ada apa-apanya, mengalir begitu saja. Nah, di titik itu saya kurang sependapat. Karena, motif Kim ini beragam rupa sesuai dengan tadi kata Bang Viva, konfigurasi politik nasional kita kan sesuai dengan kearifan politik di masing-masing daerah. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua, saya perhatikan polanya, di mana PDIP tidak punya golden ticket di sana, maka terbitlah Kim Plus. Seperti itu. Terlepas ada kandidat yang memang menjadi uji elektoral figure di Pilkada, tapi setahu saya, PDIP punya 10 golden ticket di 10 provinsi. Seperti itu. Jadi, 38 provinsi ada 10 tiket dan kemungkinannya bisa jadi ada Kim Plus di 10 tempat tadi. Seperti itu. Dan, ini memang menjadi sebuah presiden. Apakah memang pola semacam ini bisa terwujud dan akhirnya memberikan kompetisi yang sangat ketat, sangat kuat, yang membuat kita akhirnya teringat dengan Pilpres 2024 dan apakah ini simulasi Pilpres putaran kedua itu. Seperti itu. Nah, yang ketiga, yang bisa menjadi bahan pertimbangan juga bahwa kita akan melihat karena Pilkada ini uji figur siapa sih yang dimunculkan oleh Kim Plus, siapa yang dipaketkan oleh PDIP, karena itu yang akan menentukan kemenangan. Karena banyaknya partai atau koalisi yang gemuk itu tidak menjamin kemenangan di Pilkada. Walaupun bisa menentukan bagaimana peta kompetisi akan berlangsung. Nah, di titik inilah PDIP misalkan di Jakarta ketika terbaiknya bisa mengusung atau terburuknya tidak bisa mengusung akhirnya lawan kota kosong, bukan berarti PDIP selesai berjuang di sana. PDIP bisa juga meng-endorse kota kosong untuk memastikan bahwa Pilkada akan berlangsung dengan sangat kompetitif di Jakarta. Oke, baik. Seperti itu. Pak Durusilwa, setuju tidak? Banyaknya koalisi tidak menentu kemenangan, tapi mengingat bahwa bayang-bayang dari Kim Plus ini hampir rata Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera, juga Sulawesi. Seperti apa, Pak? Tidak bisa dipungkiri akan ada penilaian demikian. Tapi kita juga perlu harus selalu, harus selalu tidak pernah lupa untuk menjaga demokrasi Pancasila, bangunan demokrasi Pancasila ini tetap harus terjaga keberlangsungannya. Apa itu maksudnya? Bahwa bagaimanapun demokrasi pasca reformasi itu kita tidak bisa hanya bersandar kepada sebuah banyak pihak mengatakan ini tidak ada salahnya sesuai dengan ketentuan dan sebagainya. tapi sekali lagi berangkat seperti tadi saya awal mengatakan semua partai politik tidak hanya kami semua partai politik mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pilihan-pilihan kepada rakyat di semua daerah. Sehingga itu adalah sebenarnya panggilan ya. Panggilan, tanggung jawab untuk tetap kita mampu memberikan yang terbaik bagi daerah-daerah tersebut. dalam posisi tersebutlah PDI Perjuangan akan berupaya meskipun dalam kondisi apapun di daerah manapun bukan untuk tujuan untuk tidak hanya kepentingannya partai saja tapi juga tentu kita akan sangat memperhatikan kebutuhan rakyat. Bisa saja bahwa wakil kami mungkin tidak cocoknya tidak apa-apa tapi paling tidak rakyat diberikan pilihan-pilihan untuk memilih pilihan bagi siapa yang akan kelak yang cocok untuk memilih pemimpin di daerahnya masing-masing. Itu adalah bagaimanapun kondisi di daerah-daerah yang variable dan komponen dan karakternya berbeda-beda itulah kewajiban yang harus kita jalankan. Bang Fiva Yoga tampaknya PDIP tidak gentar ini dengan niatan ingin memberikan pilihan kepada masyarakat atas nama demokrasi tapi pola dari Kim Plus ini seakan sama Jakarta, Sumatera, bahkan juga di Jawa Timur, Jawa Tengah bahwa mempersiapkan paslon melawan PDIP di daerah tersebut. Tidak ada grand design atau hal-hal yang mencapinkan itu adalah skenario tidak ada itu alamnya tumbuh berkembang saja karena proses politik di daerah tiap-tiap wilayah kan berbeda-beda Mbak Sasa jadi dengan demikian maka itu juga menyangkut soal figur yang akan ditampilkan figur yang akan ditampilkan itu ukurannya adalah harus memberikan mandat kepada rakyat rakyat itu maunya apa oleh karena itu ukuran-ukuran objektif kuantitatif melalui survei-survei itu menjadi bahan pertimbangan utama untuk ditampilkan figur-figur yang akan kita calonkan jadi aspirasi dan kepentingan rakyat itu bisa kita baca melalui hasil-hasil lembaga survei yang bersifat kuantitatif jadi ukuran-ukuran itulah yang menjadi dasar pertimbangan proses pencalonan pasangan calon kalau kemudian di beberapa wilayah ada yang tidak bersama BDI perjuangan tapi juga banyak yang bersama dengan BDI perjuangan jadi ini tidak bisa digeneralisasi bahwa koalisi Indonesia Maju versus BDI perjuangan tidak seperti itu konteksnya konteksnya adalah bahwa ini menjadi bagian dari proses politik daerah masing-masing yang konfigurasi politiknya ada yang sama ada yang berbeda dan juga itu menjadi bagian dari proses persamaan atau seleksi kepemimpinan di daerah masing-masing yang memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya oleh karena itu kita akan melihat bahwa warna-warni proses pencalonan ini juga ditentukan oleh warna-warni pendera partai banyak juga dari kami partai amaran nasional kerjasama atau koalisi dengan PDI berjuangan itu menjadi cerminan bahwa proses politik di daerah itu ditentukan oleh konfigurasi di daerah masing-masing tidak ditentukan bahwa itu menjadi grand design dari pemerintah pusat tidak seperti itu baik sesaat lagi saya akan bahas pemirsa ketika Kim Plus bergerak begitu gencarnya begitu masifnya taruhlah bahwa PDI terdesak apa yang dilakukan apa mau tidak mau berkoalisi dengan partai yang dianggap bagai minyak dengan air PKS menjadi pilihan yang harus diambil PDIP sesaat lagi Pak Nur Sirwan kalau sudah ada Kim Plus dengan koalisi yang gemuk tadi mau tidak mau strategi paling jitu harus diambil oleh PDIP berkoalisi salah satunya nah untuk Jakarta ini mungkin tidak sih berkoalisi dengan PKS katanya sempat dikatakan ini bagai minyak dengan air tapi kalau memang pilihannya seperti ini mungkin diambil oleh PDIP tidak ini kan masih ada waktu satu minggu dua minggu dua minggu lah sampai nanti batas akhir penyampaian di Komisi Pemilihan Umum daerah berikan kesempatan dinamika ini berjalan sekitar dua minggu ini dilihat saja nanti perkembangannya seperti apa ini sama dengan beberapa jam lalu kita baru saja menikmati kegembiraan dan rasa syukur yang tinggi atas perolehan medali emas di Olimpia de Paris mendapatkan emas beberapa jam yang lalu dan kita melihat bahwa si Frederick ini berjuang dari mulai babak awal pendahuluan ya ngelawannya banyak banyak para pemain top dan sampai kepada babak final ya tentu dia mendapatkan medali emas kan bukan sendirian ya dia ada ada lawannya sehingga kita juga bangga demikian apa bangga atas perolehan medali emas itu bukan tanpa lawan karena dia berhadapan dengan apa namanya dari China itu kita bangga lah mendapatkan hasil dan ada lawan demikian pula mudah-mudahan nanti di dalam pilkada nanti kelak semua beberapa calon itu tidak hanya satu untuk sampai kepada kemenangan setelah melewati proses yang demikian rumit jadi saya anggap bahwa ini nanti masih ada dua minggu dan kita nantikan saja dan kita tidak bisa mengambil mengambil kesimpulan saat ini biarlah nanti proses ini berjalan dahulu dan ini semua adalah berjuang untuk memberikan pilihan-pilihan kepada rakyat demikian bang FIFA intinya bahwa disini Pak Nur Syurah mengatakan PDIP ini masih kalem-kalem aja belum ada nama yang kemudian secara firm diusung atau mungkin dimunculkan untuk beberapa wilayah di Indonesia dalam Pilkada Serentak berbeda hal dengan Kim ya tampaknya ini sudah mendahului ini bagaimana ya kami tidak boleh ikut campur urusan internal PDIP berjuangan karena itu menjaga fashion politik tapi kami yang di koalisi Indonesia Maju dengan plus dengan kawan-kawan ya bergerak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena ada batas waktu nanti pendaftaran tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024 maka proses dan dinamika untuk pencalonan ya menjadi bagian yang tidak terhindarkan ketika ada dinamika dan ada diskursus tentang hal itu karena di alam demokrasi ini hal untuk pencalonan dan dicalonkan itu adalah menjadi hak dari setiap warga negara Indonesia nah proses untuk pencalonan itu bagi kami ya biasa saja gitu kalau kemudian dari beberapa partai politik yang lain tentunya tidak sama juga cuma terkadang tidak terpublikasikan intinya bahwa ini adalah bagian dari demokrasi tidak ada pencegalan dan tidak boleh ada playing victim karena dalam proses demokrasi ini serba transparan terbuka masyarakat melihat bagaimana proses dan dinamika yang terjadi dan kami merasa bersyukur bahwa satu hal penting setiap partai politik mengusung kader terbaiknya di dalam pilkada ini itu menandakan bahwa kaderisasi di partai politik untuk mencetak kepemimpinan itu sudah mulai berjalan tinggal sekarang karena misalnya di DKI tidak ada pasangan calon tidak ada partai politik yang punya golden ticket maka harus berkoalisi nah proses koalisinya itu dinegukan oleh masing-masing apakah nanti kadernya bisa menjadi pasangan calon apa tidak singkat saja Pak Nur Sirwan karena dari tadi lebih banyak berkaitan dengan DKI tentu juga tidak tidak boleh dilupakan DKI ini mau tidak mau menjadi menjadi film menjadi perhatian untuk tingkat nasionalnya bentuknya itu prosesnya sehingga mungkin agak berbeda melihat DKI dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain karena ini adalah cermin mungkin boleh dikata demikian meskipun pemahaman berdasarkan undang-undang ibu kota negara sudah tidak ibu kota tapi ini tidak bisa dihindarkan Jakarta menjadi barometer Jakarta menjadi pusat perhatian bagaimana proses itu diperjalan untuk pilkada ini yang itu akan mendirikan cermin proses politik secara keseluruhan untuk di Indonesia di daerah-daerah lain Mas Aku terakhir di sini untuk mengantisipasi gerak dari KIM Plus komposisi koalisi seperti apa yang mungkin untuk PDIP kalau dalam konteks secara umum memang pilihan-pilihan PDIP untuk berkoalisi dengan partai di luar dirinya itu semakin kecil dengan beberapa wilayah strategis tadi ya sehingga memang PDIP dalam tanda petik harus mulai bermanuver kemudian melakukan orkestrasi yang sedemikian rupa baik di Jakarta kemudian di Sumut Jateng dan seterusnya kenapa karena kalau misalkan ini dibiarkan terus lama-kelamaan di tempat-tempat tadi PDIP akan sendirian tapi plusnya PDIP bisa memberikan kanal kepada masyarakat bahwa mereka sendirian dan bisa bersama publik sehingga ini bisa memberikan victim factor saya bilang bukan playing victim victim factor itu adalah bagaimana kemudian simpati publik karena PDIP di Zolimi itu akan membuat PDIP bisa bekerja lebih optimal membangkitkan mengerjakan mesin-mesin politiknya di bawah dan di luar itu semua kalau tadi bahasannya Kim plus minusnya juga banyak terutama buat partainya Bang Viva sebenarnya PAN-nya partai-partai menengah yang lain di dalam Kim itu menjadi kurang terelaborasi kader-kadernya ambil contoh misalkan Mas Bima Arya di PAN akhirnya tidak jadi maju sebagai calon gubernur seperti itu Mas Anggung terima kasih Pak Nur Sirwan terima kasih Bang Viva Yoga terima kasih kita tunggu nanti bagaimana yang akan terjadi ke depan pemirsa terima kasih